buat master slide sebagai dampak adalah seperti ini jadi area seperti ini sebagai tombol-tombol PowerPoint ini adalah master slide gimana pikiran yang kita desain sesuai dengan kebutuhan kita mari kita mulai dari pertama pertama adalah kita masuk ke padaku ini kemudian slide master slide master kita ambil yang paling atas berita hapus kemudian kita inset kita blog-blog-blog dari warna hitam dan terus kemudian kita kasih potan secara ini warna yang akan dibawah tertuliskan kemudian yang sebelah ini adalah misalnya kita kita akan buat tombol-tombol kita tentarkan copy atau ok kemudian misalnya kita juga ini buat gambar kalau mau gambar juga misalnya wokul kita akan misalkan wokul ini link-link yang akan nanti kita akan buat misalnya di sini nah sebelah kanan itu nanti beda-beda dan buat untuk tulisan yang mana kita juga bisa masukkan gambar ya akan nanti bisa kita pakai untuk misalnya disini nanti akan terus ada yang kita coba masuk ke plus-plus meter nah ini kemudian juga ada kemudian yang pertama kita kopikan jersey yang saya ingin lihat kita ngolong-ngolong kontrol kemudian kita tulis ini tanya suatu yang ini kemudian ini kemudian kita kopikan kemudian ini kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemudian yang akhir-akhir yang ini ada empat ada empat slide kemudian bagaimana supaya sudah bisa ngeling maka kita pilih dari sini tempat ini kita linkkan untuk membuat link itu supaya nanti klik tombolnya itu masuk kepada file yang kita tujuh kita masuk ke view ke slide master lagi paling atas kita klik home di sini kita klik kanan kemudian hyperlink slaid 4 masuk 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 kemudian klik kanan, hyperlink, kemudian slide 2, masuk Excel, hyperlink, slide 3, masuk PPT, klik kanan, hyperlink, slide 4, masuk jadi 4 ini, kemudian setelah itu kita push maka kita akan coba, select show from beginning, maka ketika kita klik Excel akan berubah jadi Excel ya, ini yang sudah ada slide-nya, ada animasinya, kalau boom sudah bisa, kalau PPT sudah kemudian, bagi rekanan yang belum pernah menggunakan site, animation kita bisa pakai animation ini, disini, per total kita bisa, berbaris kita bisa pakai, misalnya yang pointing, kalau ini kita bisa, sebut bareng, sudah bisa, kalau kita tidak bisa, atau bisa harus begini, selain masih ada juga transisi, transisi itu antar slide itu kita akan bisa bikin, misalnya, bagi yang ini, bagi yang ini, bagi yang sudah bisa, bagi yang sudah bisa, bagi yang lain juga ya, nah, kemudian, 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 selesai, kemudian, slide, kemudian bisa, baru manfaat selamat menikmati